Terima kasih telah menonton! Gak usah heboh deh lo! Nasya, lo gak usah ngalahin pembicaraan dengan ngebahas-bahas dinda segala. Papa kenapa ngalahin pembicaraan? Jangan-jangan, Papa emang udah tau soal putri. Dan Papa malah duduk putri yang gak-enggak. Papa, aku minta Papa jujur sama aku deh. Papa ada gak ngancem atau neror seseorang supaya orang yang aku cintain jauh dari aku? Kenapa pangeran bisa curiga seperti ini? Jangan-jangan nawang udah cerita ke pangeran. Keterlaluan, aku harus cepatnya mengantisipasi semua ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Papa saya mengganggu? Ah, enggak. Ibu Nawang kenapa? Sepertinya senang sekali. Happy? Ada apa? Ada kabar bahagia buat kami, Pak. Oh iya? Tadi dokter David bilang kalau putri kondisinya udah membaik. Dan besok boleh pulang. It's good, perfect. Pasti kamu udah gak sabar lagi pulang ke rumah kan? Pokoknya Bu Nawang kalau butuh apapun multivitamin, makanan yang terbaik, saya akan sediakan semuanya. Jangan sungkan ya. Apapun untuk putri, untuk mas pemulihan dia. Pak Raymond gak usah, gak usah repot-repot. Gapapa kok, Pak. Sama sekali, sama sekali saya tidak merasa direpotkan. It's okay, gak apa-apa. Oh, saya jadi keinget nih Pak Raymond. Gimana kalau kita atur lagi dinernya, Pak? Maksud saya waktu itu kan, waktu kita diner anak bapak gak bisa dateng karena ketemu omannya. Jadi, gimana kalau kita atur lagi supaya anak kita bisa saling kenal dan saya juga bisa kenal anak bapak. D Paramount Walaupun nanti, nanti, nanti akan saya atur lagi. Aduh, apa yang harus aku lakuin sekarang? Satu sisi aku belum siap jujur, Soar Mel. Karena pasti masalah baru akan muncul. Di sisi lain aku nggak tegak nolak usul Mayros. Karena aku nggak mau dia kecewa. Aduh, masalah baru lagi nih. Posisi Om Raymond emang serba salah. Eh, Tasya, banyak! Woy, berhenti! Mau kemana lu berdua? Eh, harus ya kejeran-kejeran kayak gini? Oh my gosh, Dinda. Please, lu bisa ngaca sedikit nggak? Nggak usah So mau ikut campur urusan kita. Apalagi lu tahu sendiri kan, ini kampus elit. Kenapa jadi lu yang reput? Nggak ada juga kan yang ngelarang gue di sini. Nggak usah heboh deh lu. Tasya, lu nggak usah ngalihin pembicaraan dengan ngebahas-bahas Dinda segala. Lu jawab aja maksud omongan lu tadi itu apa. Omongan apa sih? Orang dari tadi aja Tasya nggak omong yang aneh-aneh? Nggak usah nuduh deh. Mel beneran buta kan? Iya kan Tasya? Orang Mel buta. Oh God, Fanya kenapa sih malu ngomong kayak gitu? Fanya, lu tuh ngeles tapi useless. Yang ada mereka malah tambah curiga. You guys, please stop. Jangan kayak wartawan deh nanyain kita berdua. Maksud omongan gue tadi itu, gue mau ngingetin Mel soal kebutaannya dan kebucirannya ke pangeran. Jadi buta yang gue maksud itu ya bucin. Dia sama pangeran gitu loh. Dia harus buka matanya. Ngerti nggak sih? Yaudah lah, terserah kalian. Gue sampai ngurusin kalian, oke? Bye. Ayo, sekolahnya. Pak, lu percaya sama mereka berdua? Ya enggak lah. Gue yakin nih, mereka berdua pasti ada yang nutupin. Gue juga mikir gitu kok. Gue pakein curiga sama mereka. Kita ikutin aja yuk. Oh my god. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Oh Instagram gue ke-hack sih. Facebook sama Twitter juga. Aduh kok kalau gue ke-hack semua sih? Aduh, panik banget nih gue. Harus gimana dong? Itu bisa kebetulan banget ya pas gue lagi cari informasi. Sumpah ini pasti ada yang sengaja nge-hack account gue. Gue harus ngangkut sesuatu. Oh my god. Telepon om Jojo. Telepon om Jojo. Udah malah followersnya banyak banget lagi. Nggak mungkin te-hack. Om Jojo lagi ngapain sih? Aku nggak ngangkat. Dudik, kesantara. Dudik, Dudik. 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 Dudik, please angkat telponnya. Dudik, aku butuh banget. Aku butuh banget, Dudik. Iya, guys. Hanik. Halo, Dad. Dad, aku dari tadi lama banget sih ngejawab. Aku udah telpon berkali-kali loh. Aku lagi panik banget. Hanik, Daddy itu lagi meeting. Jadi susah angkat telpon kamu. Kenapa? Put. Kamu beneran mau ketemu sama Pak Raymond sama anaknya. Hmm? Ini yang paling aku takutin, Bu. Pasti nanti Ibu akan kaget banget. Kalau Ibu tahu, anaknya Pak Raymond itu adalah Mel. Put. Kamu kok nggak jawab Ibu sih? Ibu tuh nggak pernah bisa denger suara hati kamu. Jadi ayo, Ibu minta tolong. Kamu jawab dong. Kamu keberatan atau nggak? Aku harus gimana ya? Kalau aku nolak permintaan Ibu, pasti Ibu kecewa sama aku. Bener kamu nggak keberatan. Iya, Bu. Makasih ya, Sayang. Pak Raymond kok lama ya telponnya? Ibu susulin ke depan dulu ya. Sekalian Ibu mau bahas masalah ini? Iya, Bu. Bentar, Sayang. Aku nggak bisa cegah semua ini. Semoga aja, Om Raymond tahu harus gimana. Karena cuma Om Raymond yang bisa nahan Ibu, supaya nggak tahu soal Mel. Bukan media sosial kamu hilang. Yaudah, kita nggak bisa lama-lama ya. Soal lagi ada meeting. Ya, bye-bye. Aduh, sampai kapan aku harus bom ini? Padahal aku tahu semuanya. Maaf, Pak Raymond. Pak Raymond kenapa harus bohong sih, Pak bilang lagi meeting, padahal kan Bapak di rumah sakit. Pak Raymond, kalau Pak Raymond emang sibuk, harus kerja, harus meeting, mendingan Bapak jalan ke sini. Saya nggak enak jadi ngerepotin kan? Nggak, ini... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.